selamat menikmati bagi teman-teman yang ingin tahu gimana cara membuatnya ikutin terus videonya ya disini bahannya saya hanya menggunakan 250 gram kacang hijau cuci bersih serta buang kacang hijau yang mengapung lalu rendam kurang lebih selama 12 jam setelah kurang lebih 12 jam kacang hijau akan mekar seperti ini ini siap untuk kita tebar ya kita siapkan peralatannya disini ada wadah yang berlubang seperti saringan apa saja ya yang penting berlubang dan disini ada kain bisa kain flanel atau kalau tidak ada bisa memakai lap piring seperti ini atau apapun ya bisa pakai karung goni yang kita potong-potong juga bisa kita letakkan di atas saringan lalu tebar kacang hijau di semua permukaannya harus rata ya dan jangan terlalu bertumpuk satu dengan yang lainnya usahakan setipis mungkin ini akan saya tumpuk kembali ya saya akan membuat dua lapis teman-teman ini juga bisa membuatnya sampai tiga lapis tergantung besar kecilnya tempat ya lakukan hal yang sama seperti lapisan yang pertama ratakan lalu tutup menggunakan kain kemudian siram teman-teman juga bisa langsung menyiramnya di air mengalir ya seperti langsung di bawah keran oh iya teman-teman ini di bawahnya saya kasih loyang fungsinya untuk menampung catesan air ini nanti airnya yang ada di bawah ini saya buang ya setelah itu tutup atau masukkan ke dalam kantong hitam tutup rapat nah ini penampakan di hari kedua teman-teman kalau ingin memasak rawon ataupun soto ini sudah bisa dipanen ya kemudian siram kembali hingga merata di hari kedua jadi satu hari cukup kita siram satu kali saja ini airnya kita buang terlebih dahulu lalu tutup kembali hingga rampat nah ini setelah hari ketiga penampakan kacang kita sudah mulai memanjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita siram kembali di hari ketiga kita tutup kembali nah sekarang kita periksa tugik kita di hari keempat apakah sudah siap kita panen dan ternyata tugik kita sudah sepanjang ini dan siap kita panen nah ini yang lapisan atas ya teman-teman tentunya tidak sepanjang yang lapisan bawah nah ini coba kalau yang lapisan bawah bagus sekali karena mungkin kandungan airnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lapisan atas jadi teman-teman kalau ingin hasilnya panjang semua seperti ini sebaiknya satu lapis saja ya ini karena saya bikinnya agak banyak jadi biar ngirit tempat gitu nah ini cara melepaskan tugik dari kainnya cukup kita tarik saja seperti ini nah ini kayaknya jangan dibuang setelah kita cuci kita pakai kembali ya selamat menikmati tips untuk menyimpan tongki agar tahan lebih dari satu minggu ini bisa ditaruh di kantong plastik seperti ini saja ataupun ditaruh di box seperti ini dan ditutup rapat atau teman-teman juga bisa menyimpannya di dalam box seperti ini yang diberi air dengan catatan airnya diganti setiap hari ya teman-teman ini akan tahan sampai dua minggu nah ini toge yang sudah saya simpan lebih dari seminggu ini hampir 10 hari ya menurut saya toge yang disimpan dalam keadaan kering jauh lebih baik daripada yang disimpan dengan menggunakan air jadi terserah teman-teman tinggal pilih yang mana nah itu tadi teman-teman tutorial dan cara pembuatan toge terima kasih yang sudah menonton video ini tidak selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati